Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan grafika komputer Pertemuan perdana Sebelum perhatian kita mulai Kita sudah menyentuhkan beberapa peraturan Yang harus kalian terapkan Oke Setelah Perhatian Pada kali ini kita menggunakan Dua aplikasi Atau dua software Yaitu Microsoft Visual Studio Sama Open C++ Saat kalian menggunakan mata kuliah DDP Selain menggunakan dua software itu Pada peraturan ini juga menggunakan Blary yang bernama OpenGL Oke Kita langsung saja Apa sih OpenGL OpenGL itu Nah OpenGL adalah sebuah library Yang menyediakan beberapa set Poseidut dan beberapa fungsi Yang memungkinkan digunakan Untuk menggambar sebuah objek Dua dimensi dan tiga dimensi Intinya OpenGL ini sebagai otak dari Pemukuran pada kali ini Tanpa adanya OpenGL Maka program tidak akan jalan Nah itulah OpenGL Oke Kalian buka Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Lalu kalian pilih Ini tampilannya akan seperti ini Nah tampilannya akan seperti ini Lalu kalian pilih New Project Pilih bagian Empathy Terserah namanya apa Itu Sudah klik Oke Nah Sebisa mungkin Untuk nama foldernya itu Nanti Maaf OpenGLnya itu Di dalam pertemuan Nah lalu Pilih short file Klik kanan add New item Pilih bagian simple plus file Kalian bebas Maka kasih nama apa Saya kasih nama pertemuan 01 Add Nah Disini saya copy kodenya Oke Setelah itu Kalian atur Project Properties Nah sebelum kalian atur disini Kalian copy dulu OpenGLnya Oke Kalian satu copy Satu folder Copy Kalian masukkan ke folder Yang telah dibuat tadi Di jam sini Setel Ya sudah Project Pertemuan satu properties Pilih yang bagian Konfigurasi properties Pilih yang bagian C Atau C++ General Nah disini Kalian pilih OpenGLnya OpenGLnya Yang sudah Kalian pindah ke dalam Satu folder tadi Di dalam Assistant Review computer Pertemuan satu Nah Ini kan Select folder Oke Lalu masuk bagian linker General Nah di additional library Sama Lalu kalian pilih Kalian masukkan OpenGLnya OpenGL Nah Select folder Kalau sudah Bagian input Disini Kalian Bisa isikan Glute 32.lib Lalu Glow Kecil semua ya 32.lib Lalu Open CL 32.lib Oke Jika sudah Klik ok Lalu apply Lalu klik ok Nah Sebelum dijalankan Silahkan Masuk ke Dalam folder tadi Buka OpenGLnya Lalu kalian Copy semua Jika sudah Masuk ke Bagian folder Pertama 1 Kalian Pasti disini Oke Jika sudah Kalian running Nah Nanti akan keluar Hasilnya Seperti ini Oke Ini hasilnya Bisa kalian putar-putar Menggunakan Arah Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mau maaf Wabillahi Taufiq Waldayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh